Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Luna Farikabia dengan NIM 221-091-222038 Di kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan materi mengenai WAN and NEEDS atau keinginan dan juga kebutuhan dalam pelayanan kesehatan Penasaran gak sih apa keinginan dan juga kebutuhan itu? So, let's check it out! Oke, yang pertama kita akan bahas dulu mengenai pengertian dari WAN and NEEDS itu sendiri Jadi, WAN itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti keinginan Yang mana WAN itu adalah keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu Dengan cara tertentu atau dapat dikatakan sebagai sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang Nah, kemudian ada NEEDS atau kebutuhan Jadi, NEEDS atau kebutuhan ini adalah keinginan dasar manusia yang tidak dapat dihindari Dan perlu dipenuhi agar hidup dapat terus berlanjut Atau dengan kata lain, kebutuhan adalah sesuatu yang harus dipenuhi Dan jika tidak dipenuhi akan berpengaruh terhadap keberlangsungan hidupnya Contohnya itu kebutuhan akan makanan, tempat tinggal, air, dan lain sebagainya Oke, selanjutnya ada cara pengukuran WAN and NEEDS atau keinginan dan juga kebutuhan Jadi, keinginan dan juga kebutuhan seseorang itu dapat diukur dengan melakukan beberapa cara Di antaranya dapat dilakukan dengan melalui interview atau studi pasar, survei, observasi, dan juga diskusi Kemudian, dari keinginan dan juga kebutuhan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhinya Yang pertama, dari kebutuhan fisik Nah, faktor dari kebutuhan fisik ini mencakup kebutuhan dasar manusia Seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, air, dan juga lain sebagainya Nah, kebutuhan fisik yang tidak terpenuhi ini dapat memicu keinginan atau WAN untuk memenuhi kebutuhan tersebut Nah, yang kedua ada faktor psikologis Faktor psikologis ini mencakup kebutuhan manusia untuk merasa aman, dicintai, diakui, dan memiliki rasa harga diri yang tinggi Kebutuhan psikologis ini, jika tidak terpenuhi, dapat memicu WAN atau keinginan untuk memenuhi kebutuhan tersebut juga Sama seperti faktor fisik tadi Nah, selanjutnya ada faktor pengalaman masa lalu Nah, faktor pengalaman masa lalu seseorang ini juga dapat mempengaruhi WANs and NEEDs mereka Atau keinginan dan juga kebutuhan mereka Seseorang yang pernah mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan tertentu Mungkin akan lebih cenderung memiliki keinginan yang kuat terhadap beberapa hal dalam hidupnya Nah, faktor yang terakhir adalah faktor budaya dan lingkungan Di mana budaya dan lingkungan seseorang ini dapat mempengaruhi keinginan dan juga kebutuhan mereka Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai contoh dari WANs and NEEDs dalam bidang kesehatan Yang pertama, NEED atau kebutuhan dari bidang kesehatan Yang pertama adalah pelayanan kesehatan Yang mana semua manusia atau semua orang pasti membutuhkan pelayanan kesehatan Ini contohnya seperti rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lain sebagainya Baik dalam keadaan darurat maupun yang direncanakan Semua orang pasti membutuhkan pelayanan kesehatan ini Yang kedua adalah alat kebersihan Nah, menurut saya alat kebersihan ini itu penting Karena alat kebersihan ini bisa kita gunakan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita Sehingga jika lingkungan kita bersih, maka kesehatan juga bisa dapat terjamin Kemudian yang ketiga adalah vitamin atau penobot-obatan Nah, menurut saya vitamin atau penobot-obatan ini penting untuk kita miliki atau kita punya Karena vitamin atau penobot-obatan ini dapat kita gunakan sebagai media penyembuhan Ataupun sebagai vitamin daya tahan tubuh atau untuk menjaga imunitas tubuh Selanjutnya yang menurut saya sebagai kebutuhan adalah kacamata blu-ray khususnya untuk saya Karena menurut saya dalam kehidupan sehari-hari kita dihadapkan dengan layar laptop, layar handphone, ataupun layar televisi Yang mana memancarkan sinar sehingga kacamata blu-ray ini menurut saya penting Dan juga dengan kacamata dapat membantu saya untuk melihat objek Dan yang terakhir menurut saya sebagai kebutuhan atau need adalah skincare Kenapa? Karena skincare itu penting baik untuk perempuan maupun laki-laki Sebagai media untuk perawatan kulit dan juga menjaga kesehatan kulit Selanjutnya adalah wands atau keinginan dalam bidang kesehatan Contohnya yang pertama adalah alat kesehatan yang mewah Seperti treadmill ataupun alat gym lain Karena menurut saya mungkin berolahraga itu penting Tapi sebenarnya kita bisa melakukan olahraga lain yang mungkin tidak memerlukan media seperti treadmill dan juga alat gym dan sebagainya Karena banyak olahraga lain yang dapat kita lakukan Sehingga itu hanyalah sebagai sebuah keinginan saja bukan kebutuhan yang pedesan Kemudian yang termasuk keinginannya kedua adalah perawatan kecantikan eksklusif Kenapa ini termasuk ke dalam keinginan? Karena menurut saya perawatan kecantikan ke klinik kecantikan khusus itu tidak terlalu penting Pasalnya kita dapat merawat kulit kita dengan cara-cara yang sederhana seperti penggunaan skincare yang rutin Selanjutnya yang menurut saya termasuk keinginan adalah alat pijat kesehatan atau alat refleksi Contohnya seperti kursi pijat Menurut saya mungkin setiap manusia merasakan kelelahan setelah melakukan suatu pekerjaan Tapi hal itu masih kita dapat tangani dengan cara tidur dengan posisi yang benar Beristirahat yang cukup dan juga perbaiki pola hidup Selanjutnya adalah program olahraga dan juga keguburan fisik Seperti latihan gym Menurut saya hal itu mungkin penting untuk berolahraga dalam kehidupan kita Tapi kita dapat berolahraga dengan cara-cara lain yang sederhana Seperti yang saya bilang tadi dengan tidak menggunakan alat Atau kita dapat mencoba olahraga seperti lari ataupun maraton dan sebagainya Selanjutnya yang terakhir yang termasuk keinginan adalah konsultasi kesehatan pribadi Yang mana memiliki dokter khusus atau dokter pribadi dalam penanganan kesehatan kita Contohnya seperti dokter ahli gizi Mungkin ataupun dokter umum yang menjadi dokter pribadi Menurut saya mungkin itu hanyalah sebagai sebuah keinginan bukan sebagai kebutuhan Karena kita masih dapat untuk pergi ke layanan kesehatan Dan juga berkonsultasi dengan dokter umum di sana Mungkin sekian video dari saya Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan Baik disengaja maupun tidak disengaja Akhir kata saya ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye